assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel channel 25 oke bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini ada baiknya anda klik tombol subscribe lebih dahulu cuy oke terima kasih anda sudah klik tombol subscribe saya doakan semoga rezekinya lancar dan yang belum klik tombol subscribe saya doakan semoga capa subscribe channel ini cuy oke jadi di video kali ini kita bakal bermain game MotoGP 2020 lagi cuy ya oke oke jadi di video kali ini kita bakalan menggunakan dari kelas Moto3 cuy ya ya saya akan menggunakan rencananya Raul Fernandez ya ya karena pada tahun kemarin dan tahun ini dia sudah di kelas Moto7 ya Raul Fernandez dia cukup gemilang di tahun ini di tahun lalu dia cukup gemilang juga di kelas Moto3 cuy ya dan kebetulan juga Raul Fernandes ini bernomornya 25 juga saya senang sekali bernomor 25 ini ya ya ini kita kita cari dulu Raul Fernandes yang mana anaknya ada Ayo Govera Yukibuni Okora mana sih Raul Fernandes kayak Totoba Oh ini dia Raul Fernandes ini cari-cari dulu pembaliknya lain siapa saja nama-namanya ya cari-cari tetai aja mau di sosial ibin binder hafler ya karena saya kurang paham sekali pembalik dari motosri jadi saya sekalian ngapel-ngapel aja ya Oke ini dia ini kita pilih sirkuit ini sirkuit kemarin bahasa keceteluna Barcelona kita akan pilih Aragon saja kita pilih ya kita pilih motorline Aragon Oke let's go langsung kita langsung saja memulai game-nya Oke let's go langsung menuju ke sirkuit Oke ini dia motorline Aragon sudah masuk di sirkuitnya di be Aragon ini Spanyol aja ya dengan temperatur 26 derajat Celius sampai 43 derajat Celcius ya ya cukup normal ya dengan cuaca saja yang seperti ini kita langsung ini saja pilih terakhirnya apa kita pakai ini saja ya kita pakai trailer soft soft ya semoga saja bisa awet ya saya takutnya enggak awet Wah kita lihat eh dia memang saya Niccolo Antonelli semuanya nih rata-rata menggunakan medium hard ya medium soft hard medium-medium namanya kita sendiri menggunakan soft soft ini cuy Aduh ini sangat berbahaya sekali cuy ya kita enggak tahu nih kita bakalan bisa beradu atau bisa bersaing diri sekali ini karena kita beda sendiri cuy ya itu saya ratu rebannya tertakutnya itu di akhir-akhir ya karena yang katanya ini soft soft ini cuma di awal-awal aja bagus tetapi di akhirnya soalnya banyak-banyak terkikis jadi kita banyak terbuang tenaga nih ya semoga saja kita bisa menyelesaikan tes kali ini ini dia race dari ading yang diajang motri World Championship Raul Fernandes MotoGP Aragon modul 3Aragon 2020 on the way ya kita bersama-sama dia Raul Fernandes seorang pembalik dari KTM Racing Team ya nampaknya baru saja viral berhasil baru meng-overtaking sekali tiga dan sekarang kita berada di posisi ke-25 pada race kali ini ya kita lewat selamatkan kita bisa meng-overtaking sayang sekali kita di-overtaking lagi cuy enak kita sementara itu kita berada di posisi ke-29 sih yang pada kelas Moto3 ini kita agak sedikit sulit cuy ya karena begitu rapat sekali kita saat meng-overtaking cuy ya namanya kita sedikit bertabrakan-tabrakan teman-tabrakan teman enggak papa jadi untungnya dia enggak keras yang kita kita berat tadi kita masuk ke tikungan ke kanan jangan sampai kita melebar cuy ya mantap sekali cuy Raul Fernandes dengan nomor 25 ya tahun 25 ya 25-25 tidak bersama-sama iya mantap sekali cuy kita sementara ini berasal di berada di posisi ke-14 dan ini ada pembalap warna pink nggak tahu saya namanya siapa cuy ya ini nggak tahu itu pembak pembalap motor 3 ini mohon maklumnya cuy ya ya kita langsung saja rest lagi itu ada siapa itu pembalapnya tulisannya ada a oogura ya nggak ngerti saya tulisannya itu ada debrinder apa-apa itu ada Alun Sulopes ya yang saya tahu Alun Sulopes terus siapa lagi tuh ya Filipe Masai selesai dike saya pembalap motor 3 ini yang banyak yang tahu cuy ya ada S Napa Wah sayang sekali cuy kita berhasil menguap artinya kita agak sedikit melebar cuy ya kita bersama-sama tuh agak sedikit bersengkolan masuk ke tikungan sebelah kiri dan tinggal dua tikungan lagi kita akan masuk ke lab kedua pada jajan race kali ini di di sirkuit Aragon Moto3 World Championship ya kita bersama-sama guys penelitian bisa berada di pekeringkat ke-19 berharis kali ini ada yegyu kuni dan ada Nisha penyata di Nagashima kita bersama-sama berhasil kita overtaking dengan mengundangkan motor kaiti majo kita tuh ya kita bersama-sama jangka kita bisa mempertahankannya agak sedikit melebar cuy sayang sekali motor kita ngampe kita enggak narik ya apakah gara-gara ini cuy ya kita salah milih trailer atau ban ini nih kok enggak narik ya motor kita sih saat dipelurusan nanti ya kita bersama-sama kita berhasil berada di posisi ke-15 kita bersama-sama kita harus tingkatkan lagi ini jangan sampai kita berada di sini terus sih kalau bisa kita podium aja ya walaupun agak sedikit ada kendara teknis ya dari segiban ini ini dari segiban kita enggak mendukung sekali cuy ya karena dari tadi saya mencoba overtaking cuman gimana ya kita kalah dipelurusan terus sih kalau dipelurusan kita kita mungkin agak sedikit mana cuman kalau dipelurusan kita kalah selesai sumpah ya kita bersama-sama ini ada posisi ada siapa nih Tewah kita gak di Albro siapa ini enggak terlalu jelas saya lihat tulisannya dari ya karena ini main di HP jadi tulisannya kecil banget juga emang lo main di ini apa eh Aduh kita sedikit menabrak cuy ya Aduh sayang sekali sore sekali jadi ada betel Arbulianu ngomong-ngomong nggak salah itu ya ini karena kita main di HP jadi tulisannya ini kecil sekali saya lihatnya harus dekat sekali enggak dekat karena enggak nampak ya karena tulisannya itu juga pecah-pecah karena ini kita mainnya pakai sinyal ya bukan main pakai game di seperti di PC karena itu memang bawaan dari games ya game dari install kalau ini kan game instalan cuman dame itu sih bawaan sinyal jadi kita enggak bisa semaksimal mungkin untuk bisa melihat eh waduh namanya kita lagi-lagi ditabrak pembalap dia yang nabrak ya James Albert kalau nggak salah itu ada pembalap ininya leopar racing tim pembalap dari Honda dan sampai kita sedikit bertabrakan dengan pembalap timnya ini Mbak Valentino Rossi Andrea Mingano se-pembalap nomor 122 ya kalau membalap dari nomor 16 itu ya nampainya kita agak sedikit bersainggol dengan dia dari timnya Sky46 di Moto3 nggak apa-apa cuya kita bukan sih kita yang salah soalnya dia yang nabrak kita cuy ya jadi kita malam maklumnya sama-sama eh ini salah aja ya kalau ibarat seperti itu dengan saling menyalahkan ya kita dapat salah-sama cuy ya di ada danes fogia ini Hai pemberhenti mentah saya masa danes fogia ini sih yang saya apal yang lainnya saya kurang paham pembalap dari itu apa eh Moto3 kelas timnya leopard racing tim ya timnya Honda dan kita mengenakan timnya kayak PM Red Bull ya terbesar sama ini ada siapa ini t Suzuki cuy ya namanya ada Suzuki nya cuy ya itu enggak tahu kira-kira motornya Suzuki juga bukan umur sampai yang bukan oke ya di depan dan masih ada c-words dan siapa lagi trv nanti itu pembalap apa cuy saya kayak kurang tahu dari tim mana tuh saya coba soalnya tadi saya kurang perhatian juga dari tim pabrik kemana itu jadi tidak bersama-sama cuy kita berada di urutan kelima coba dan reskal ini saya tidak sedikit melebar tapi nggak apa-apa kita masuk lagi di lintasan yang sampai lebar lagi cuy ya come on men come on ya lagi sementara lebih berada di posisi ketiga dan ini adalah race eh final lap atau lap terakhir dari ajang race Moto3 World Championship 2020 ya kita sama-sama kita agak menabrak dengan pembalap di depan ini rp nanti lagi-lagi menabrak ya kita bersenggulan dengan ada ada siapa juga gini ada tiga pembalap yang berhasil mau vertik kita dan kita mencoba mau vertik lagi kita masuk ke tingkungan kesebelah kiri jangan sampai kita melebar cuy ini dia final lap ada final lap terakhir dari race kali ini di kelas Moto3 World Championship dan kita lagi-lagi agak sedikit melebar sih ini dia tinggal tiga tinggungan lagi kita akan menyelesaikan race kali ini akankah kita bisa melakukan effort taking di pelurusan ini nampaknya jauh sekali ada sekitar 1 detik dengan pembalap depannya nih semoga biasanya kita bisa mengejar nih pembalap depan ini cuy ya kita agak sedikit mencobaannya ya ini kita lagi-lagi mungkin salah memilih terakhir atau ban jadi kita enggak bergerak terlalu efektif pada race kali ini ya nampaknya kita berbahasnya mau vertikin juga karena kita bisa menutupnya ini nutupnya agak susah jadi sumpah juga kan kita lagi-lagi memang kalah dari top speed mungkin karena gara-gara ini terakhir atau ban juaduh enggak papa lagi ya kita lagi-lagi kalah sama top speednya dari motor Honda itu leopatrasi tim oke mungkin segini saja ya video dari saya tapi nggak apa-apa kita berhasil menyelesaikan race berada di posisi ketiga juga karena ada sedikit kenalan teknis di terakhir atau ban jauh kena segini saja video saya kurang lebih yang mau acr ya Assalamualaikum yang kemarin waktu itu jangan lupa like comment subscribe bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax